Jauh beda dengan artis dan penyanyi lainnya, bayaran yang diterima Lesti Kejora dan Rizky Belarta di malam dalam acara Shopee buat masyarakat tercengang. Bukan tanpa alasan, artis dengan jadwal terpadat tersebut dibayar sedemikian rupa dikarenakan kepopuleran mereka saat ini dan pastinya acara off-air mereka begitu ditunggu oleh masyarakat luas. Oleh sebab itu, maka tak heran jika pasangan fenomenal berjulukan Lesnar tersebut, bayarannya jauh berbeda dengan penyanyi lainnya dalam acara Shopee malam tadi di televisi swasta, RCTI, SCTV, dan Indusiar. Menurut informasi yang berkembang dan bocoran dari orang-orang yang berkecimpung dalam acara Shopee, bahwasannya honor yang diterima oleh orang tua dari Muhammad Lesnar Al-Fatih Bilar tersebut berkisar puluhan juta, bahkan ada juga yang mengatakan ratusan juta rupiah. Padahal, seperti yang diketahui, pada acara Shopee tersebut, Lesti Kejora dan Rizki Bilar hanya menyumbang beberapa lagu, salah satunya adalah lagu takdir cinta. Tentu saja hal itu seketika membuat publik terkejut, bagaimana tidak hanya bekerja beberapa jam saja, namun bayarannya sebetar itu, Masya Allah. Pada acara Shopee tersebut yang dihelat, selasa malam tepatnya 15 Maret 2022 juga dihadiri oleh sederet artis dan penyanyi top tanah air, seperti misalnya King Nasar, Amanda Manopo, Fuji, Torek, Arya Saloka, dan Dita Karang dari Sokrit Number. Tak main-main, acara tersebut disiarkan langsung oleh tiga televisi swasta, seperti RCTI, SCTV, Indosiar, serta Shopee Live dan channel Youtube Shopee Indonesia. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Terima kasih telah menonton!